Intro Warga Desa Sampali, Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara mendadak heboh dengan ditemukannya jasad seorang pria dengan luka di sekucur tubuh yang ditemukan di sebuah bengkel Kepolisian sektor Percut Seituan yang mendapat informasi penemuan mayat langsung melakukan olah TKP dibantu tim Inavis dari Polrestabes Medan Dari hasil pemeriksaan, diketahui mayat pria tersebut bernama Henry Warga Jalan Pancasila, Kecamatan Batang Kuis, Deliserdang, Sumatera Utara Informasi yang didapat di lokasi kejadian, korban sudah tiga hari tidak pulang ke rumah Mayat korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Sumatera Utara untuk dilakukan otopsi penyebab kematian korban Ini adalah tempat kejadian perkara, diduga pembunuhan karena tadi pagi sekitar pukul 3.30 ditemukan seorang mayat diduga laki-laki di belakang rumah ini Sementara masih dilakukan pendalaman juga untuk korban dan kronologisnya Jadi untuk pihak keluarga saja yang masih dikabat Ada tanda-tanda kekerasan? Ada, memang diduga ada beberapa kejanggalan dan sedang dilakukan otopsi untuk mengetahui proses kematian dari korban Kondisi terikat dan tertutupi oleh beberapa adegan dan alat untuk menutupi lainnya Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Triberata TV Salam Triberata Selamat menikmati